Intro Setiap pagi dan sore Idismi memukul batang pohon aren agar dapat menghasilkan air nirah yang banyak dan manis Sedikitnya 5 pohon aren yang menjadi sumber bahan bakunya Dalam proses pembuatan gula aren, Idismi mengerjakan dengan sendiri Prosesnya pun sangat sederhana Air nirah dimasak sekitar 5 jam di atas wajan Dengan menggunakan tungkol kayu bakar Sambil diaduk hingga kental sempurna Kemudian gula aren dicetak menggunakan bambung yang sudah dibuat melengkuk Baginya membuat gula aren selain sebagai sumber penghasilan keluarga Sekarang ges untuk melestarikan warisan menuhur Walaupun saat ini bulan suci ramadhan Namun ia tetap melakukan aktivitas membuat gula aren Karena di bulan ramadhan permintaan masyarakat terhadap gula aren meningkat dari hari biasanya Idismi mengaku harga gula aren naik selama bulan puasa Hal ini disebabkan permintaan masyarakat meningkat Dimana pada hari biasa ia menjual gula aren seharga 50 ribu rupiah hingga 55 ribu rupiah Kini dijual dengan harga 60 ribu rupiah hingga 70 ribu rupiah per kebungkusnya Ia menyebutkan permintaan masyarakat terhadap gula aren pada hari biasa hanya 20 hingga 30 bungkus dalam seminggu Sedangkan bulan puasa permintaan masyarakat mencapai 100 bungkus per minggunya Diketahui gula aren saat desa air terjun ke jamatan Siulak Kabupaten Kerinci Digenal khas dengan rasanya yang gurih dan sangat ternyata Selain dipakai untuk membuat berbagai macam kuliner ramadhan Juga untuk membuat campuran minuman tetelot Gula aren naik selama bulan puasa Biasa kami jual 50 ribu sampai 55 ribu per bungkus Sekarang kami jual 60 ribu sampai 70 ribu per bungkus Dikarenakan naiknya harga gula aren karena permintaan masyarakat yang meningkat semenjak bulan puasa